Presiden Jokowi Dodo akhirnya menjawab soal keluhan harga tes PCR yang terlampau tinggi. Presiden pun langsung meminta Menteri Kesehatan untuk menurunkan harga tes PCR COVID-19. Presiden Jokowi meminta agar biaya tes PCR diturunkan pada kisaran 450 ribu rupiah hingga 550 ribu rupiah. Presiden Jokowi mengatakan salah satu cara memperkuat pengetesan kasus COVID-19 adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Tak hanya menurunkan harga tes PCR, Presiden Jokowi juga meminta hasil tes keluar paling lambat 1x24 jam. Presiden mengatakan penanganan pandemi saat ini membutuhkan kecepatan termasuk untuk hasil tes PCR. Seperti diketahui harga tes PCR di Indonesia belakangan menjadi sorotan karena bahkan dianggap lebih mahal dibandingkan negara lain. India misalnya, mengansir India Today, India bahkan memangkas tes PCR yang sebelumnya 800 rupiah menjadi 500 rupiah atau setara dengan 96 ribu rupiah. Sementara bagi tes PCR di rumah dikenaikan biaya 700 rupiah, yakni sekitar 135 ribu rupiah. Sejumlah warga net kemudian membandingkan harga tes PCR di India dan juga Indonesia. Ya, salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara 450 ribu rupiah sampai 550 ribu rupiah. Selain itu, juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1x24 jam. Kita butuh kecepatan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih telah menonton!